Hai kiai ini kiai ini alim sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kalau tapi alim mana mulianya maaf 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 bahkan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak ada waras akan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak ada waras sedangkan ini alim banyak memiliki pengikut banyak memiliki jamaah banyak memiliki pondok dan segala macam sekarang mana mulianya antara mereka maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kadang-kadang Hai kenapa kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata saya bukan keturunan Nabi saya yang meneliti itu bahwa Habib-Habib-Habib ku ada Habib Rijik Sihab Habib Bahar Semit Habib Topik Segap Habib Lutfi Yahya itu semua namanya keluarga Baklawi keluarga siapa saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab kitab-kitab sejarah hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mungkin ada seorang duriah Rasul cucunya Rasulullah dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak hanya jual tasbih hanya jual nasab hanya jual silsilah hanya untuk mencari keuntungan pribadi nggak mungkin kalau bener-bener duriah Rasul mereka itu senantiasa menolong umat pandangan mereka adalah wabil mu'minina rohufurrohim pandangan mereka adalah rohufur sering memberi, memberi, memberi sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladani apa manfaat sebuah serbaan kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bebas serbaan dengerin itu, apa manfaat sebuah imamah lebih baik nggak pakai imamah tapi akhlaknya baik kalau akhlaknya bejat dimana letak nasab anda dengerin itu apa manfaat panjang-panjangan jenggot kambing saya ini kambing tetangga saya jenggotnya malah panjang-panjang lebih keren-keren tidak hanya ulama siyah saja, ulama salafi wahabi saja tapi ulama ahlu sunnah wal jamah pun ada yang membatalkan nasab ba'alawi tidak tersambung sampai nabi kita Muhammad SAW ini yang harus disadari pengumuman untuk masyarakat Indonesia khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua di seluruh Indonesia pengumuman semuanya ayo kita lunturkan keyakinan kita meyakini bahwa ba'alawi para khabib atau khabaib di Indonesia ini bahkan seluruh dunia ya itu adalah keturunan kanjir nabi Muhammad SAW secara sohih sah dan meyakinkan kita mulai mundur ayo kurangi 80% bertahap 70% lalu 50% lalu 20% lalu lama-lama tinggalkan anggap saja mereka sebagai ulama warosatul ambiya ini kan bargaining yang atil ya kan mereka kita anggap sebagai ulama asakan satu jangan sampai mereka menganggap mengaku sebagai durian nabi SAW darah nabi kalau masih kayak gitu wajib kita tangkap kita proses ke pengadilan dan saya sudah siap setelah pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan ya di proses hukum saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami jika saya salah jika saya salah ya tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya seakar-akarnya sampai yang belum lahir pun harus didoktrin mulai dari usia 4 bulan waktu maundongani dikasih roh jiwanya dalam kandungan harus didoktrin semua kamu bukan keturunan yang kandungan nabi kamu keturunan harus begitu karena apa kalau gak mulai dari situ nanti kayak orang israel sebelum lahir itu sudah didik dari kandungan ya sampai setelah lahir itu menganggap bahwa selain dari kita ini semua adalah kasta rendah semua sama seperti jerajannya seperti hewan yang paling mulia itu saya saya ini keturunan nabi yang mulia kamu itu siapa kamu itu siapa kamu itu ahwal ya kamu itu jengos ya inilah yang kita perjuangkan beliau-beliau yang mulia ini perjuangkan ini bukan demi untuk fulus bukan untuk harkat dan martabat bangsa demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia ini dan ini cocok dipahami oleh seluruh mu'allah maka saudara-saudara sekalian subhanallah yang kita lawan bukan orangnya yang kita lawan bukan habibnya ketidakbenarannya kebatilannya itu harus dilawan kalau orang sebagai semacam habib Umar bin Hafidh seorang waliullah yang lawan apa kita sudah kalah belum melawan sudah kalah kita selawat kita selawat makanya simtud duran Al-Ima Ali bin Muhammad bin Hussain al-Habsi ngalak barakah karena dia orang waliullah habib Hussain al-Habsi habib soleh tanggul semua adalah ulama besar tidak ada urusan dengan beliau-beliau kita akan bertebaru kepada mereka tapi ini yang tidak benar-benar yang batil-batil mulut yang harus disumpar oleh kita semua kata Mbah Wahab jangan dengarkan dia karena Indonesia harus dilindungi kenapa? karena Mbah Wahab dan MU masuk ke Nasakom itu saudara-saudara sekalian bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis karena Bung Karno itu sudah sudah dinyatakan oleh Nahtoto ulama menjadi waliul amrid terlalu bisa pemimpin yang sah Indonesia jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah berarti artinya Belanda tidak sah jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pendaulatan rakyat saudara-saudara sekalian ini saudara-saudara sekalian makanya saudara-saudara subhanallah bukan saja mencacimaki para ulama bukan saja menjenek-jenekkan madhabnya KRI bukan saja meremehkan para ulama para KRI NU bukan sekedar juga menginjakkan Nahtoto ulama tapi ini sudah arah ke pembunuhan terhadap para ulama NU mereka sebetulnya adalah gaya-gaya PKI tapi menunduh orang-orang lain disebutnya PKI PKI bahkan bukan hanya kekalaan kekayaan alam yang mereka rampok tapi sejarah Indonesia juga mereka curi sejarah Indonesia mereka rampok bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa mereka telah merubah biografi para pejuang kita bahkan tega mereka telah merubah makbaroh-makbaroh dari para pejuang bangsa ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa para pahlawan Indonesia yang kita cintai dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra putri di Indonesia oleh karenanya jangan diam ambil sikap ambil bagian dimana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra putri bangsa jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia itu tidak benar ini harus kita lawan upaya-upaya gaya baru untuk apa mereka lakukan itu mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing bangsa asing untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri kita adalah kita kita adalah putra putri pejuang bangsa Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih